Egy sudah mencatat 1 gol dan 2 asis sejak pindah ke Dewa United pada awal tahun 2023. Namun menit bermainnya berangsur menurun dan bahkan ia sudah tidak bermain di dua laga terakhir. Pelati Dewa United, Jan Oldery Kering sudah mewanti anti Sinta Aeyong agar tak memanggil Egy dulu karena ia harus fokus menyembuhkan cederanya. Yang paling penting itu adalah kesehatan dari pemain jadi harus ada keseimbangan antara klub dan timnas Indonesia, kata Jan Oldery Kering. Saya mengerti timnas Indonesia ingin memanggil dia tapi dia juga harus bisa bermain bersama kami karena kami punya tujuan yang sama. Kondisi Egy Maulana Fikri belum 100% fit dan dia belum bisa kembali lagi seperti sekarang, kata Jan Oldery Kering. Kami harus ambil keputusan untuk Egy Maulana Fikri, ini bukan demi Dewa United dan timnas Indonesia tapi saya peduli dengan dia. Saya tidak mau cederanya parah, tambahnya. Meski sorotan dan pertanyaan muncul mengomentari masuknya sejulah nama pemain langganan timnas Indonesia, pujian juga datang karena masuknya sejumlah nama pemain. Dalam pemanggilan pemain timnas kali ini ada tambahan 6 pemain yang baru mendapatkan panggilan Sintai Yong yakni Sain Patinama, Yance Sayuri, Yaakob Sayuri, Dava Fasha, Zaki Asraf dan Doni Tripamungkas. Di sisi lain, pada pemanggilan kali ini Sintai Yong memanggil pemain-pemain abroad meski tak semuanya. Ada Asnawi Mangkualam, Elkan Bakmot, Jordi Amat, Pratama, Arhan dan Sadil Ramdhani. Masuknya kembali nama Riko Simanjunta ke timnas Indonesia juga mendapat sorotan positif. Selain itu, Sayuri bersaudara kini semuanya dipanggil oleh Sintai Yong. Sebelumnya hanya Yaakob saat biala AFF 2022 lalu, kini Yance juga masuk skuad timnas Indonesia. Pujian juga diberikan pada PSSI dan pelatih timnas Indonesia dengan masuknya 4 nama pemain timnas U20 Indonesia yakni Muhammad Ferreri, Zaki Asraf, Dava Fasha, dan Doni Tripamungkas. Mungkin Sintai Yong ingin memberi pengalaman pemain Garuda Nusantara atmosfer FIFA Machai untuk persiapan piala dunia U22 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!